Ancak, man! Terus, terus, terus! Ya, COVID-19 ini memang kenapa penanganannya sulit? Karena virus ini sangat pintar ya, artinya dia bisa menimbulkan gejala-gejala yang kadang-kadang itu berubah-ubah. Sehari-hari, hari demi hari itu bisa berubah-ubah. Nah, dokter sendiri tidak takut mengurusi jenazah, termasuk kalau ada pasien positif? Ya, saya rasa kalau masalah takut itu lumrah dan manusiawi, sebagaimana manusia biasa. Terima kasih telah menonton! 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 Oke, titik puncaknya sendiri dari prediksi tim kesehatan Indonesia sendiri itu kapan sih, dok? Untuk titik puncaknya sebetulnya secara matematis atau kalkulasi bisa dihitung, tapi saya juga melihat beberapa faktor lain yang mempengaruhi, yaitu masalah kepatuhan kita juga, pelakuan masyarakat untuk mau menjalankan program social distancing ini. Semakin kita patuh melakukan social distancing, program proses penularan virus ini akan lebih terkontrol dibandingkan kalau kita semua pada abai atau cuai. Nah, masyarakat sendiri kan banyak bingung nih dok, antara ODP, PDP, ya kan? Itu seperti apa sih dok? Kalau positif kan kita udah tahu kan? Mungkin bisa dijelaskan sedikit dok tentang ODP dan PDP ini? Ya, kalau ODP ini kan sebetulnya orang dalam pemantauan. Jadi mereka-mereka yang mungkin ada riwayat kontak dengan orang-orang yang terkonfirmasi positif atau orang-orang yang memiliki gejala. Ini yang disebut dengan orang dalam pemantauan. Hanya dipantau apakah dia menimbulkan gejala di kemudian hari atau tidak. Kalau dia menimbulkan gejala di kemudian hari, dia bisa dirawat menjadi PDP. PDP itu pasien dalam perawatan, ya? Nah, jadi antara ODP dan PDP, bedanya kalau ODP itu umumnya mereka yang masih bisa di luar rumah sakit, ya? Sedangkan kalau PDP itu biasanya sudah termasuk ke dalam pasien yang di dalam perawatan. Nah, bagaimana dengan OTG dok? Ya, OTG ini orang tanpa gejala. Ini yang memang sulit untuk saat ini karena orang tanpa gejala ini yang tidak kelihatan apa-apa. Di lingkungan, di masyarakat itu mereka bisa berseliharaan begitu saja tanpa menimbulkan gejala. Sehingga tidak menimbulkan, sehingga kadang-kadang orang menjadi tidak waspada terhadap orang-orang seperti ini. Ya, tapi memang sulit. Karena OTG ini karena tanpa gejalanya itu seolah-olah seperti pasien biasa atau seperti orang biasa. Ya, tidak ada apa-apa. Kalau untuk ODP sendiri biasanya mereka ada gejala nggak sih dok? Maksudnya dalam konteks, kan dia pernah kontak fisik atau apa dengan penderita gitu dok. Itu biasanya mereka ada gejala nggak ketika mereka sudah berkontak dengan penderita? Ya, ODP juga belum tentu ada gejala. Makanya jadi kalau untuk yang ODP, penanganannya biasanya kita minta untuk isolasi mandiri. Isolasi mandiri selama 14 hari kurang lebih. Mereka tidak berkontak dengan siapa-siapa untuk meminimalisi resiko penularan. Masih tidak berkontak dengan siapa pun. Mereka tidak berkontak dengan siapa pun. Ini adalah parispirat yang dikontak Masih tidak berkontak dengan vendor untuk mencari. Kalau bukan jadi itu, apapun juga bisa dikontak mencari. Terima kasih telah menarikanlah micah. Masih berkontak dengan Guardi Pemainya 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 Pemainya. Dan worse jang-kondak di Kambainya, dikondak sehing ini. Apapun juga dikontak dengan PVurutu itu yang lebih secara manca-sahidratan, dan sehingga nang-kondak. Garda terdepan kita kan para dokter dan perawat gitu dok, tapi itu juga banyak kena dok, itu kenapa sih dok, penyebabnya apa gitu? Ya, untuk garda terdepan ini sendiri saya rasa banyak hal yang perlu diperhatikan ya, bukan hanya karena misalnya orang mengatakan APD yang tidak standar, apakah itu hanya salah seorang faktor tunggal, saya rasa tidak juga ya, karena yang kita lihat di lapangan ini yang banyak juga adalah pasien-pasien yang tidak jujur pada dokternya pada saat datang berobat, mereka tidak mengatakan bahwa mereka punya gejala, atau mereka tidak sesak nafas, atau mereka tidak punya riway kontak dengan orang-orang yang terkonfirmasi positif. Ini akibatnya para medis kita menjadi agak sedikit kurang waspada, kurang aware, seperti itu. Kurang waspada, kurang aware berarti APD-nya kurang, mereka proteksi diri dok, atau seperti apa? Ya, kalau dibilang kurang sekali saya rasa juga kita ada pembagian zona-zonanya, ada level 1, level 2, level 3, memang untuk saat ini kita juga menganjurkan sebaiknya memang kita harus lebih waspada dari gada terdepan, dari pertama kali menangani pasien, karena kalau tidak akhirnya banyak yang kecolongan, seperti ini. Jadi kalau dibilang tidak standarnya sih belum tentu tidak standar, karena tidak punya APD-nya, tapi memang karena saya rasa di lapangan itu banyak pasien yang tidak jujur, dan akibatnya dokter ini juga tidak siap untuk menggunakan APD yang sesuai. Lalu bagaimana banyak yang terkena itu yang berusia lanjut ya, bisa dibilang di atas 40 tahun ya pasiennya. Itu kenapa dok, apakah daya imun tubuhnya kurang atau seperti apa? Ya, karena banyak pasien yang memiliki, kalau di istilah medis kita sebut komorbiditas ya, ada kondisi-kondisi penyertak. Ini yang mengakibatkan virus itu menjadi lebih ganas atau lebih merusak secara organ tubuh. Nah ini yang banyak dialami oleh pasien-pasien yang usia lanjut, karena penyakitnya banyak ya, misalnya penyakit paru, penyakit ginjal, penyakit jantung, dan lain-lain, akibatnya lebih mudah mengalami kematian daripada pasien-pasien muda yang bisa dikatakan sehat. Lalu bagaimana dengan bayi dok? Banyak juga bayi yang menderita atau terkena covid ini dok? Ya, karena bayi kan juga sama, kita lihat bahwa mereka juga belum, seperti sistem imunnya belum berkembang sebagaimana pasien yang dewasa ya, sebagaimana orang dewasa. Jadi faktor untuk, faktor merusaknya virus ini, itu akan jauh lebih besar dan lebih mematikan pada bayi dan juga orang-orang usia lanjut. Entah ini benar atau enggak dok ya, covid sendiri bermutasi dok, itu benar atau tidak sih dok, ada mutasi gen dari covid-19 sendiri? Ya, covid-19 ini memang kenapa penanganannya sulit? Karena virus ini sangat pintar ya, artinya dia bisa menimbulkan gejala-gejala yang kadang-kadang itu berubah-ubah, sehari-hari, hari demi hari itu bisa berubah-ubah. Jadi kalau dikatakan sekarang, keluhan atau gejala covid ini seperti ini, besok bisa berubah lagi, karena virus itu bisa bermutasi dan lain-lain. Nah, jadi ini yang membuat penanganan covid ini menjadi sulit, karena virusnya bermutasi sedemikian cepat. Itu yang membuat penanganannya menjadi sulit. Kalau dari segi kedokteran sendiri, memang benarkah itu virus penularannya dari hewan dok? Ya, ada virus-virus tertentu yang menularnya lewat hewan. Lalu dari hewan ke manusia, awalnya untuk virus ini kan juga agak diragukan, agak disangsikan, tapi ternyata terbukti betul bahwa virus ini menular dari hewan ke manusia. Selanjutnya sekarang manusia ke manusia, human to human transmission. Nah, ternyata juga terjadi gitu, makanya dibilang penularan lingkungan. Ya, jadi untuk saat ini memang virus ini bisa menular human to human, bahkan itu yang terbanyak untuk saat ini. Di awalnya memang dikatakan ini virus ini menular dari hewan ke manusia. Dan itu memang ternyata betul juga, bahwa dari hewan ke manusia, sekarang manusia ke manusia. Oke dok, dari segi analisa kedokteran, kapan sih virus ini akan berakhir? Saya tidak bisa mengatakan kapan virus ini akan berakhir, ini semua tergantung dari kita. Apakah kita mau untuk mengikuti anjuran pemerintah, menjalankan social distancing, physical distancing, supaya memutus rantai penularan dari virus ini. Kalau kitanya sendiri juga abai, kitanya juga cuek, ya kapan virus ini akan berakhir? Tidak ada yang bisa menjawab, satupun tidak ada yang bisa menjawab. Pesan untuk masyarakat? Ya, pesan untuk masyarakat, saya rasa ya masyarakat tolong jujur kepada para medis, kepada dokter-dokter yang menangani Anda. Supaya kita semua juga bisa sama-sama sehat. Kita masing-masing punya keluarga dan tanggung jawab masing-masing. Jadi kita jalankan sesuai dengan tanggung jawab dan peran kita masing-masing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini cukup panas, tapi memang ini efektif untuk penularan virus. Memang kalau sekali pakai tidak boleh dilepas-lepas dok? Ya, kalau untuk pemakaian seperti ini, yang teman-teman diisolasi, ya ini memang karena jumlahnya terbatas. Jadi kita efektifkan semaksimal mungkin, penggunaannya dalam satu strip sebisa mungkin tidak dilepas-lepas. Ya, saya rasa masker, teman-teman sudah tahu, ini masker yang biasa, masker pejah biasa, ya. Bisa berupa diikatkan atau dikaitkan di kuking, ya. Ini masker. Lalu kalau misalnya untuk teman-teman yang di daerah isolasi, ini maskernya yang M95, ya, yang respirator, seperti itu. Kalau ini adalah nurse cap yang biasa dipakai di kepala, ya. Lalu ini adalah serung tangan, ya, serung tangan panjang kita usahakan sampai sebatas seatbook supaya meminimalisir kesuka penularan. Lalu kalau untuk di forensik sendiri, kita punya kantong mayat, kantong genasah, ya. Jadi genasah kita sudah dimandikan, kita bungkus pakai plastik. Lalu kalau muslim diukafanin, lalu dibungkus pakai plastik sekali lagi, ada dua lapis plastik, baru terakhir adalah kantong genasah. Nah, ini halem, ya, helafesil. Ini kita gunakan untuk mencegah tercipratnya dengan kairan-kairan. Saya rasa itu mungkin yang sama sepatu board, saya, kalau misalnya kita pakai sepatu board. Oke, sebagai dokter forensik, dok, itu kenapa harus tiga atau empat kali bungkus, ya, kalau nggak salah, ya? Ya, kalau penanganan kita saat ini adalah genasah itu dibungkus dengan plastik dulu, pertama, tersedia itu kedua dengan kain kapan, kalau misalnya genasah muslim, lalu selanjutnya dengan plastik lagi, ada dua lapis plastik, baru terakhir dengan kantong mayat. Jadi ada tiga atau empat lapisan. Tiga atau empat lapisan. Berarti kalau untuk pemakamannya sendiri, dok, gitu kan, mencegah agar tidak tertular nih, ya, para medis, gitu kan, itu seperti apa, dok? Ya, untuk pemakaman sendiri sebetulnya sejauh proses desinfeksinya sudah kita lakukan dengan baik, itu tidak perlu terlalu khawatir untuk proses pemakaman. Jadi biasanya kalau dari rumah sakit, sesudah selesai dibungkus seperti tadi, itu dimasukkan ke dalam peti. Dimasukkan ke dalam peti, lalu petinya dibawa ke makam, dimakamkan, atau peti dikremasi seperti itu. Lalu kenapa banyak penolakan dari masyarakat, dok, terkait jenazah? Untuk penolakan sendiri, saya rasa kita patut sayangkan, karena kurang informasi atau pemahaman masyarakat terhadap penanganan jenazah seperti ini, akibatnya mereka jadi ketakutan, berlebihan. Ya, terhadap penularan virus ini. Padahal sebetulnya kalau kita sudah melakukan desinfeksi dengan baik dan benar di rumah sakit, untuk pemakamannya bisa dikatakan cukup aman. Ya, jadi masyarakat tidak perlu khawatir, dan saya menghimbau masyarakat untuk tidak menolak jenazah-jenazah dengan COVID ini, karena mereka juga pasien, ya, mereka juga tidak ingin tertular dengan COVID ini, sehingga rasanya secara manusiawi, kita pun juga harus menerima mereka dengan baik, ya, sebagai manusia biasa. Oke, sebagaimana juga pasien-pasien dengan penyakit lainnya, penyakit menular lainnya, itu tidak ada yang ditolak seperti ini. Jadi, saya rasa pasien COVID pun juga sebaiknya tidak ditolak, ya, karena mereka juga tidak ingin mereka tertular. Oke, dok, apakah memang SOP-nya ketika ada orang meninggal non-pasien COVID tetap seperti itu, dok, dok? Karena yang kami lihat, ada masyarakat yang meninggal, tapi SOP-nya kayak pasien COVID, dok? Ya, kita masih paham bahwa untuk saat ini, banyak jenazah yang kita handle ini, kita tidak tahu riwayatnya, apakah betul mereka COVID positif atau tidak, sehingga secara forensik, untuk jenazah-jenazah ini kita perlakukan sebagaimana jenazah infeksius, ya, untuk mengantisipasi penularan terhadap masyarakat juga, dan juga untuk menghindari penularan terhadap penagaan negisi yang melakukan pemulasaran jenazah. Berarti saat ini SOP-nya memang seperti itu, dok? Ya, untuk SOP sendiri, itu sebetulnya memang kita mengacu pada pasien ini apakah ada riwayat kontak dengan pasien-pasien yang positif atau tidak, ya, kita sebut tadi PDP, ya, apakah dia PDP atau tidak, kalau memang ada riwayat PDP, kita perlakukan sebagaimana jenazah pada umumnya, yang biasa, ya, rotak biasa, tapi kalau begitu ada kemungkinan dia PDP, atau konfirmasi COVID positif, itu akan berubah, menjadi protak penanganan jenazah dengan COVID. Nah, dokter sendiri tidak takut mengurusi jenazah, termasuk kalau ada pasien positif? Ya, saya rasa kalau masalah takut, itu lumrah dan manusiawi sebagaimana manusia biasa. Tapi kita juga kembali kepada pekerjaan kita, kepada tujuan dari profesi kita, yaitu melayani masyarakat sebaik-baiknya. Demi kemanusiaan, kita harus melayani masyarakat juga, untuk itu, yang paling penting dari kita adalah bagaimana kita memperlengkapi diri kita dengan APD yang sesuai, dengan mencegah resiko penularan terhadap diri kita sendiri. Saya rasa itu. Terima kasih telah menonton!